Ratusan warga Desa Majalaya Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menghadiri pengambilan nomor urut calon kepala desa jelang pemilihan tanggal 17 Juli 2022 di hadapan para pendukungnya. Empat calon kepala desa menandatangani deklarasi untuk kampanye dan pemilihan secara damai. Para calon kepala desa Majalaya Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat bersama pendukungnya ini mendatangi kantor desa untuk mengambil nomor urut calon dan melakukan deklarasi damai untuk kampanye calon kepala desa yang akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Menurut pihak panitia pemilihan kepala desa, keempat calon kepala desa ini sudah memenuhi persyaratan sementara satu orang calon lainnya ditolak lantaran tidak memenuhi syarat. Salah seorang calon kepala desa mengatakan dirinya ingin membangun desa lebih baik dari sebelumnya dan akan mengabdi kepada masyarakat apabila terpilih nanti. Alhamdulillah di desa Majalaya memang pada tahun 2022 ini serentak ada pemilihan pilkades desa khususnya di desa Majalaya, kecamatan Cikalongkulon. Di kabupaten Cianjur sendiri kurang lebih 76 desa serempak di tahun 2022. Tapi untuk di desa Majalaya, Alhamdulillah saya mencalonkan diri untuk ikut dalam pesta demokrasi di desa Majalaya. Alhamdulillah saya mendapatkan nomor urut satu. Harapan kedepannya mudah-mudahan desa Majalaya lebih maju, lebih sukses, dan lebih meningkatkan ekonomi masyarakat desa Majalaya. Setelah mengantungi nomor urut, keempat calon kepala desa tersebut kini diperbolehkan menesosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jurnalis Nusantara TV, Muhammad Viginian melaporkan.